Saya bisa jadi ikustad meskipun tidak mondok. Gimana caranya? Hidupkan masjid. Ada-ada remaja ini. Jangan kau tinggalkan masjid. Kalau kau dekat masjid, kau urus masjid. Allah yang urus itu hidupmu. Kau urus masjid, kau pelihara masjid. Punggata ta'ala ngurusuk kau. Cari perempuan, dia mau kau pusing. Kalau kau urus masjid, lima waktu kau di masjid. Allah kasih kau lebih dari yang kau mau. Pernah saya tujuh tahun galau cari istri. Pusing cari istri. Saya cari yang cantik. Saya cari anak orang kaya. Saya cari yang tinggi. Karena saya pendek. Saya mau perbaiki keturunan. Saya cari yang sudah kerja. Tidak dapat-dapat tujuh tahun. Saya berdoa kepada Allah. Dapat lebih dari apa yang saya mau. Adik-adik, urus masjid. Kalau kau senang bela. Pertama kali saya lihat ini, saya ingat bapak saya. Bapak saya candung bela. Sampai kalau dia nonton. Bukan nonton TV. Radio. Itu yang kecil radionya. Merek kids. Yang dua saja. Apa putar-putarnya. Dia gantung di lehernya itu radio. Kalau bola. Dia gantung di lehernya. Pecinta bola bapak saya. Pernah saya tanya. Maka tak puji lah deh. Karena saya lupa orang bugis. Mamaku bugis. Bapakku pertinjo. Hebatnya lagi bapakku ini tidak saling berpengaruh. Mamaku tetap bahasa bugis. Bapakku tetap bahasa pertinjo. Tidak saling berpengaruh. Mamaku bilang. Bapakku bilang. Lokpia. Nelokumande. Maka dan indokku. Mandreni. Angkan itu. Tidak saling berpengaruh. Maka anaknya. Saya kalau bicara sama mamaku. Bahasa bugis. Kalau bicara sama bapak saya. Bahasa pertinjo. Pernah saya tanya bapak saya. Pak. Bahasa Indonesia nya. Tapi saya bahasa pertinjo. Bapak tak kelola di Togolo. Kenapa kita suka sekali itu bola. Apa jawabannya. Inilah olahraga paling jujur di dunia. Acara televisi paling jujur. Bola. Kalau 2-0 tidak mungkin nabilang 3-0. Kalau Lionel Messi kasih masuk. Tidak mungkin nabilang Ronaldo. Jujur. Acara TV sekarang merusak. Iqbal pertama. Iqbal pertama. Dekati masjid. Di masjid kita lagi dibagun. Saya dengar-dengar tadi daripada Pakuwa. Di sini Ustaz. Kalau maulid. Satu rumah. Sepuluh sokok. Buih. Jangkuk. Tapi masjid tidak membutuhkan sokok sekarang. Yang dibutuhkan masjid sekarang semen. Yang dibutuhkan sekarang masjid. Batu bata. Yang dibutuhkan sekarang masjid. Gaji tukang. Yang dibutuhkan masjid refleks. Yang dibutuhkan masjid atap paku besi. Ayo bantu masjid. Tadi panitia mengatakan. Tolong Ustaz. Doakan. Supaya ini rezekinya ini masjid. Terbuka. Bukan masjid yang didoakan. Siapa yang didoakan. Masyarakat kupas. Supaya tidak seke. Ada orang seke di sini. Ada. Ada calik di sini. Ada calik. Oh Pak Calik. Janganlah kau seke. Kalau seke kau tidak ada orang pilih kau. Tapi ibu-ibu. Jangan juga mau disodok. Kalau ibu sobok lalu milih orang. Lalu dia terpilih jadi anggota DPR. Maka jangan salahkan. Setelah jadi anggota DPR. Dia tidak datang di atas kita. Kenapa? Dia bilang sudah maku-kubayar. Ibu. Ibu. Apa ibu? Bisa memilih yang jujur? Jangan pilih yang tidak jujur. Jangan mau disodok. Jangan karena jilbab. Jangan dikasih seragam. Jangan dikasih kudung. Jangan dikasih sarung. Bisa? Bisa? 300 ribu. Buk. Yuk. Buk. Sedekah. Demi Allah. Tidak ada orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Ini masjid kita lagi dibangun. Mari kita berpartisipasi. Dengan cara apa? Sesuai kemampuan masing-masing. Ustadz. Saya ada duit. Tapi saya tidak ada waktu. Maka bagaimana cara bantunya? Ayo kirim semen. Ustadz. Saya tidak ada uang. Tapi saya ada waktu. Oke? Mari. Jadi kita panitia ngurus masjid. Ustadz. Saya tidak punya uang. Tidak punya waktu. Tapi punya tenaga. Mari bantu dengan cara apa? Angkat-angkat semen. Bersihkan batu. Angkat atap. Bantu tukang. Ustadz. Saya tidak punya uang. Tidak punya waktu. Tidak punya tenaga. Tapi saya mahasiswa. Bantu mesti dengan cara apa? Kau bikin arsitekturnya. Kau bikin gambar-gambarnya. Kau bantu panitia mengetik. Kau bantu panitia hitung itu. Dengan ilmu. Saya tidak ada uang. Tidak punya waktu. Tidak punya tenaga. Bukan mahasiswa. Bantu mesti dengan cara apa? Diam kau. Dan kau banyak bicara. Ada juga tidak pernah datang di masjid. Tidak pernah menyumbang. Tidak pernah datang sholat. Tidak pernah membantu. Makau bawang. Tidak pernah sedikit. Ada berita cerita. Ibu-ibu sedekat. Tidak. Kalau ibu tidak bersedekat. Yang selalu sedekat suaminya. Ramadhan suaminya hanya sedekat. Apalagi kalau sedekat itu disembunyi. Karena takut sama istrinya. Kenapa ketawa? Ada takut sama istrinya di sini? Ada. Ada. Paca mak. Aku tidak. Ada yang takut sama istrinya? Ada pak. Berhenti kau jadi laki-laki. Wah asap takut sama istrinya. Aku nanya kita jadi laki-laki. Jadi ustaz tidak takut sama istrinya? Tidak dong. Cuma istriku lebih berani dari saya. Ini bu. Berdosa itu bu. Namunnya dijajah suami. Nah. Kalau misalnya suaminya gue bersedekat. Dia sudah simpan uang di dompet. Di dalam mak. Amplop. Lalu dibasukkan di kantong 500 ribu. Mau ke masjid sholat jumat. Dengan diet sedekat. Tiba-tiba dilihat sama istrinya. Ada apa itu pak? 500 ribu. Beli semen di masjid. Hah. So kaya ini. Sini begitu. Bisa beli cincin. Hah. Ini di sini. Nanti suaminya nanti masuk surga. Istrinya masuk neraka. Bu. Apa ini bu? Sedekaki. Kalau uang kita tabung-tabung-tabung. Beli tempat tidur. Beli AC. Memperbaiki kamar. Tiba-tiba ibu mati mendadak. Apa kita pakai di kubur? Kamar sudah cantik. Kamar ber AC. Tempat tidur baru. Ternyata suamita kawin lagi. Bah. Kasur baru AC. Dia pakai suamita dengan istri keduanya. Si mau kalau seke. Ayo. Kita edarkan celengan nanti di sini. Sedekat. Ya. Di depan pintu surga kelak kata Nabi. Ada empat orang bertengkar. Gara-gara apa? Masih-masih mau masuk surga nomor satu. Siapa mereka? Satu. Orang yang mati sahid. Dua. Orang kaya yang pemura. Tiga. Alim ulama. Empat. Haji Mabrur. Mereka bertengkar depan pintu surga. Yang haji mau masuk ditarik sama orang kaya. Orang kaya mau masuk ditarik orang mati sahid. Orang mati sahid mau masuk ditarik lagi sama haji yang mabrur. Allah perintahkan Jibril. Jibril. Bapak pergi periksa itu. Kenapa dia bertengkar? Ternyata periksa satu-satu. Yang pertama dulu maju. Hey. Kenapa kau mau masuk nomor satu dalam surga? Jibril. Saya dulu mati sahid membela agama Allah. Katanya orang yang mati sahid nomor satu masuk surga. Siapa kasih tahu kok? Ustadz. Hey. Kalau begitu tidak boleh kelumbai ustazmu. Mundur kok. Mundur. Panggil orang kedua. Kamu. Kenapa mau ngomong nomor satu masuk surga? Jibril. Saya haji mabrur. Katanya haji mabrur. Nomor satu masuk surga. Katanya haji mabrur. Siapa kasih tahu kok? Ustadz. Hey. Kalau begitu sama. Mundur kok. Panggil orang ketiga. Kamu. Saya Jibril. Kaya. Kekayaan saya saya bantu masjid. Kekayaan saya saya bantu janda-janda tua. Kekayaan saya saya anak ke sekolah anak yatim. Katanya. Orang kaya yang pemurah nomor satu masuk surga. Katanya. Tanya Jibril. Siapa kasih tahu kok? Ulama. Hey. Mundur. Tanya orang keempat. Kamu. Kenapa mau masuk surga nomor satu? Ye. Jibril. Sayang itu tadi. Yang ustaz nak cerita ini tadi. Oh kau ustaz. Ye. Siapa? Dasar latin. Oh. Sudah kembali ustaz. Masuk mahi. Begitu mau masuk surga. Tiba-tiba di ustaz bilang. Astagfirullah. Saya bilang. Kenapa aku lagi? Betul saya dakwai mereka. Betul saya nasihati mereka. Betul saya ceramai mereka. Tapi saya jadi ustaz. Karena ada orang kaya bangun masjid tempat saya dakwai. Saya jadi ustaz karena ada orang kaya kasih senduit beli buku. Saya jadi ustaz karena jasa-jasanya orang kaya. Saya malu sama orang kaya. Biarlah dulu orang kaya yang pemurah masuk ke dalam surga. Orang kaya yang bagaimana? Orang kaya yang pemurah. Orang kaya yang sikit. Nomor satu juga. Tapi ke mana? Kenerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang bersalawat kita doakan. Yang tidak bersalawat kita doakan suaminya kawin lagi. Salatullah. Salatullah. Salamullah. Ala tuha rasmiillah. Salatullah. Salamullah. Ala yasin habibillah. Itu yang pertama. Ayo bersedekah. Saya punya banyak pengalaman tentang sedekah. Yang terakhir ini. Yang terakhir. Pengalaman saya yang sedekah. Saya pergi ke masjid. Jalan Gunung Nona. Jalan Gunung Nona. Namanya Masjid Hikmah. Selesai saya cerama. Saya sumbang lima juta. Karena juga lagi dibangun. Ini ada sumbangan saya lima juta. Lima juta saya sumbang. Dua hari berikutnya. Saya diundang cerama. Ke Kalimantan. Sudah cerama. Dapat penggantinya yang lima juta. Itu sedekah. Percaya paski Allah ganti. Saya pernah lagi nih. Sering sekali. Saya ke kantor. Kantor. Saya telpon pegawai ku. Kenapa belum buka kantor? Masih libur Ustaz. Oh libur saya lupa. Sudah saya duduk-duduk. Tiba-tiba ada penjual ikan lewat. Pak balik. Saya kasihan ahi. Siapa yang mau belikannya ini? Bonyok. Saya bilang siapa mau belikan begini? Saya berdoa lain-lain. Siapa? Siapa yang lina? Seratus ribu. Semua? Seratus ribu. Oke. Saya beli. Nah bungkus. Saya kasihkan seratus ribu. Begitu dia kasih ikan. Saya bilang jangan nih. Bawa maki di rumah makan sama keluarga. Oh dia senang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Murah rejeki tanah. Sudah. Pergi. Seratus ribu. Depan kantor saya itu ada penjual-jual bensin. Saya kasih istrinya lima puluh ribu. Trek. Lima puluh ribu. Sudah. Berapa miwanku keluar? Seratus lima puluh. Saya jalan-jalan. Karena saya mau ke bandara. Saya pulang mau ambil koper. Ke rumah saya. Pas di jalan hertasnin. Eh. Saya lihat penjual jalan kote. Saya kalau lihat penjual jalan kote. Saya pasti singgah. Kenapa? Saya pernah rasakan itu jual jalan kote. Jalan kote di kanan. Es lilin di kiri. Tidak mau laku kalau musim hujan begini. Tidak ada yang beli. Ya. Saya masih ingat itu waktu kecil. Ada lomba 17 Agustus. Namanya desa Rajang. Jalan kaki saya pak. Jalan kote di kanan. Es lilin di kiri. Saya pulang. Menangis saya di jalan. Kenapa? Tidak ada laku jalan koteku. Tidak ada laku esku. Kasihannya hidupku ini. Es lilin saya waktu itu. Es lilin. Nangis saya di jalan. Kasih. Nah. Kenapa hidupku susah begini? Eh. Tiba-tiba ada itu. Duga masih keluarga saya. Saya ingat terus sampai sekarang. Pak Janggok namanya. Wah. Dia singgah ambil saya naik motor. Masya Allah. Jadi sampai sekarang pak. Kalau saya lihat penjual jalan kote. Pasti saya kasih sedekat. Saya pernah rasakan itu. Nah. Kasih-kasih lawan 50. Penjual jalan kote. Berapa ambil wangku keluar? 200. Ya. Sudah. Pak. Sampai di rumah. Berapa orang saya keluar? 200. Ambil koper. Siap-siap ke bandara. Di jalan Peter Adi. Tiba-tiba masuk SMS. Whatsapp. Bukan SMS. Whatsapp. Titik-titik. Ustaz. Berapa nomor rekeninta? Wih. Kenapa? Dalam hatiku. Ada apa ini? Ada mau bersedekat. Nah. Tadi pagi berapa orang saya keluar? 200. Begitu saya belum sampai. Pada hari itu. Tidak sampai satu jam. Selisihnya. Jalan-jalan-jalan. Sudah saya kirim nomor rekening saya. Masuk SMS banking. SMS banking itu artinya pak. Laporan keuangan yang masuk di rekening. Melalui SMS. Tik-tik. Tik-tik. Tik. Saya buka. Berapa yang gantinya? Saya keluarkan 200 ribu. Allah ganti 75 juta. Jangan ke sekit. Pada masak keki. Pada masak satu otak. Maka kalau mau baik hidup. Mau bagus rumahnya. Mau bagus anak-anaknya. Mau bagus rezekinya. Sekekinya sedekah. Jangan ke sekit. Kikirigallah. Paku jambatang. Tidak ada orang suka itu orang sekit. Bahkan orang sekit sekalipun. Tidak suka sama yang sekit. Siapa orang baik? Orang baik salah tajudnya. Bukan itu. Orang yang rejin Senin Kamis. Bukan itu. Kata Nabi. Siapa yang baik diantara kalian adalah? Hairunnas. Anfa'umlinnas. Sebaik-baik manusia diantara kalian adalah. Yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Mau bersedekah? Mau bersedekah? Serius? Kita mulai. Saya yang mulai. Das atlatif 1 juta. Catat Mie. Siapa yang menyusul? Ayo. Catat. Mau disator hari ini boleh. Bulan depan boleh. Yang penting sudah ada niat. Ayo. Siapa? Catat panitia. Siapa catat panitia? Hah? Bapak kepala KUA yang kasih nikah orang. Mudah-mudahan mau kasih nikah saya juga. 500 ribu. Sudah satu setengah. Siapa lagi? Bapak yang baju ungu. Berapa? Satu juta. Alhamdulillah. Sudah dua juta setengah. Alina beliau. Siapa? Hah? Munsidi. Berapa? 500. Sudah tiga juta. Kenapa ibu-ibu tidak ada? Tidak ada ibu-ibu memasukkan surga. Masih ada. Ayo. 30 saksimen. Ibu siapa? Sebut dulu supaya orang dengar. Ya. Siapa lagi? Ya itu anak muda. Satu juta. Berarti sudah? Empat juta. Siapa lagi? Siapa lagi? Mijar seratus ribu. Boleh. Yang penting angkat tangan Allah saksikan. Oh ini hambaku. Tidak mesti kami catat. Yang penting kalau sudah aku bilang. Pasui. Siapa lagi? Biar 50 ribu. Boleh. Siapa? Ya silahkan. Siapa lagi? 50 ribu. Ya. Siapa lagi? Ya. Satu juta. Pak Cama. Satu juta juga. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Pak Cama. Pak Cama. Pak Cama. Satu juta lima ratus. Takbir. Siapa? Semen dua saat boleh. Perempuan. 50 ribu. Sama lagi? Lima ratus ribu. Dua ratus ribu. Ya. Sama lagi? Dua ratus. Sama lagi? Dua ratus. Dua ratus. Seratus. Alhamdulillah. Siapa lagi? Sama. Seratus ribu. Siapa lagi? Dua ratus ribu. Siapa lagi? Seratus ribu. Seratus ribu. Siapa lagi? Seratus ribu. Ya. Kasih naik tanya begini saja. Kalau dua ratus begini. Tiga ratus. Satu juta. Ayo. Bu. Siapa lagi? Ya. Alhamdulillah. Siapa lagi? Desukri. Satu juta. Siapa lagi? Ya. Seratus ribu. Siapa lagi? Yang tadi sudah bilang sudah bawa uang apa belum? Belum. Segera disetor nanti segera. Boleh besok. Boleh lusa. Yang penting kita sudah janji kepada Allah akan mengeluarkan. Ya. Ya. Kudung merah. Lima ratus. Bu. Ada disini yang sakit-sakit. Ke dokter kiri kanan tidak sembuh-sembuh. Sudah ke dokter ini tidak sembuh. Ke Makassar tidak sembuh. Ke pare-pare tidak sembuh. Maka cara mengobatinya. As-sadaqatu. Kata Nabi. Si tatu asyain tuhtasidupil umur. Ada enam sifat membuat umurmu jadi panjang. Dan kau tertolak dari bencana. Tolak bala. Satu diantaranya kata Nabi. As-sadaqatu. Bersedekalah. Ada disini yang suaminya mulai lain-lain. Ada yang suaminya selingkuh. Ada. Ada. Tolak bala. Dengan cara apa? Sedekah. Bagaimana caranya Ustaz? Ibu bangun sholat hajat malam-malam. Sudah sholat hajat dua rakaat. Lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah. Engkau yang membulak-balikkan hati suami saya. Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati sahamu saya. Lindungi dan pelihara suamiku. Agar dia tidak tergoda dari wanita jahat. Ya Allah. Ini ada wangku satu juta. Saya niat satu juta ini. Tolak bala. Mudah-mudahan suamiku tidak tergoda dari wanita lain. Coba lagi. Coba sebentar malam. Coba yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sebentar malam. Dia sholat. Ya Allah. Cau enam minta bini. Mat jalo, mat jalo, mat jalo. Pedik macam moto ikuang. Ya Allah. Ini ada wangku satu juta. Tolak bala. Mudah-mudahan satu juta ini. Istriku ikhlas saya kawin lagi. Tema kita disini adalah Memperbuat Puhuah. Contoh Nabi dalam memperkuat Puhuah. Persaudaraan. Puhuah. Bisa jadi kalau kita punya sifat pemaaf. Kalau kita mau Puhuah. Maafkan orang yang bersalah kepada kita. Cuma kalau minta maaf. Saya minta maaf Ustaz. Saya pernah salah. Bagaimana cara minta maafnya. Tidak cukup hanya bila minta maafkan saya. Maaf lahir matin, dunia akhirat, sengaja, tidak sengaja. Tidak begitu caranya. Kalau kita ambil tanahnya tetangga. Kita bikin pagar, menyerobot tanahnya tetangga. Cara minta maafnya. Kembalikan tanahnya orang. Tidak boleh minta maaf. Tanahnya orang kita ambil. Kalau tanah itu kita tidak kembalikan. Maka sejengkal itu. Allah kasih pikul nanti tujuh petaka langit. Lebih baik itu. Itu kalau kita jangankan tanah. Tuh. Kalau kita nanam. Tanam. Misalnya tanam mangga. Ada pagar. Mangga ini nyebrang. Ada dahannya ini mangga nyebrang di tetangga. Maka yang nyebrang ke tetangga. Haknya tetangga. Dan halal dia ambil buahnya. Kalau nyebrang. Mangga nyebrang ke tetangga. Halal. Nah bila masih suatu. Bagaimana kalau istrinya tetangga menyebrang istas? Oh lain itu. Selain ceritaan itu. Ibu bapak. Saudara-saudara sekalian. Jadi bapak ibu. Kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud. Tidak bisa memperbanyak amal dengan duha. Tidak bisa memperbanyak amal dengan senin kamis. Maka perbanyak amal dengan berselawat. Bu-i-bu ini. Sambil cuci piring. Salawat ki. Sambil cuci piring. Salawat. Salatullah. Salamullah. Nah dengar suaminya lagi lah kaca. Nah sambung. Ala toha rasulillah. Nah dengar mertuanya lagi bikin pisang goreng. Salatul salamu'lah. Ala yasin abimillah. Lewat pak desa. Nah dengar. Pak desa teriak. Semua. Salatul salamu'lah. Ala toha rasulillah. Salatul salamu'lah. Ala yasin abimillah. Ibu. Masih ingat dulu-dulu. Dulu-dulu. Kalau kita makan ikan. Tersangkuk di leher tulang. Dibawa ke dokter. Tidak. Mama tak ambil nasi nak kemuk-kemui. Baru may nak may. Masalah kok. Ala yasin abim. Ala yasin abim. Hilang. Iya toh. Lagi masak air. Tiba-tiba ada kayu. Bledak. Pak. Kena tangannya api. Bawa ke dokter. Tidak. Apa. Sembung. Cowok amalkan itu. Ibu-ibu. Punya anak nakal. Buntu. Dan jalan ngotanya. Ambil air. Sebut namanya. Salawat sebanyak-banyaknya. Salawat kiro. Woyeh. Mudah-mudahan Allah cinta kepada Rasul. Kemudian Allah kabulkan doa ibu. Menjadi sebabnya itu tadi air. Allah sallallahu sallam. Allah sallam. Allah sallam. Ada di sini istrinya suka marah-marah? Majal lo benda. Mak kok kipak. Ajak tabali. Itu perempuan kalau marah rumusnya jangan dilawan. Diam saja. Kalau perlu makan obat tidur. Biar dia marah sendiri. Kalau dia tidak mau berhenti barah. Salawat kiro. Mematuhi komano. Salat uang lang. Salat. Alatuh. Berhenti tu barah. Ya. Nah ibu bapak. Saudara-saudara sekalian. Ketika Allah perintah puasa. Ketika Allah perintah haji. Ketika Allah perintah salat. Allah tidak ikut melakukan perintah itu. Tapi ketika Allah perintah kita salawat. Inna Allah wa malaikatahu. Yusanduna ala Nabi. Ya ayuhal ladhina amanu. Sallu alaihi. Wasallimu tasmima. Ibu bapak. Saudara-saudara sekalian. Inilah tausia kita pada tahlin kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Ini telur-telur. Jangan berebut. Saya biasa ngeri lihat begini pak. Pernah ada kejadian. Orang berebut tertusuk matanya. Saya lihat. Ya untung tidak masuk. Untung nyugores ke sini. Ya. Ibu-ibu dibagikan. Jangan berebut. Inilah hebatnya terlalu bolid. Murah ini. Paling seribu. Tapi biar orang kaya mau juga. Termasuk saya. Saya tujuh orang. Sedihkan memang tujuh ember. Jangan ketawa. Serius kaya ini. Ibu bapak. Mak bagi ni bu. Mak bagi ni. Mak bagi ni. Mak bagi ni. Ya ya ya. Ibu. Selama itu ember. Supaya dapat kipahala. Kak terlanjur maki bawa ember kesini toh. Maka jangan berharap malasannya. Masa bersedekah mengharap lagi. Itu namanya bukan sedekah. Si sapi. Pasal si endek. Bukan sedekah itu. Jadi saya bawa tujuh ember ikhlas. Saya sedekah sebagai cintaku kepada Nabi. Sudahkannya lima ikhlas. Saya tidak berharap kembali. Kalau ada kembali ke rumah berarti rejekiku. Tapi saya tidak akan meminta. Saya dahulukan tamu. Biar ni ustaz semua ambigi. Ini bawa lima. Mau kembali tujuh. Bilu sih sarok. Ya. Nah ibu bapak. Saudara-saudara sekalian. Inilah tausia kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Bangun masjid. Pak. Bu. Kalau ini masjid jadi. Bukan orang yang ada di parepana. Mere jadi bangga. Kalau masjid ini jadi. Bukan orang yang ada di baru merasa bangga. Tapi kalau masjid ini cantik dan jadi dengan baik cepat. Siapa yang bangga? Kita orang fupa. Tapi kalau tidak jadi-jadi-jadi. Semua orang yang lewat bilang. Ini sikit ini rotok pupa eh. Telur tahu ni dia. Panajah aja jadi masih hidna. Pak. Makan ni. Aduh. Semang. Ya. Apalagi bapak-bapak yang sudah muka-muka sakaratil maut ini. Saya tidak setuju kalau ada orang bilang. Tidak usah cari uang banyak-banyak. Anda dibawa mati. Salah. Cari uang banyak-banyak. Bawa mati. Caranya apa? Kirim memang sebelum mati. Saya mau ada AC di kuburku. Kirim pembeli AC di masjid. Berapa harga saya? Tiga juta. Kirim di masjid tiga juta. Ada AC nanti di kubur tak? Saya mau terang kuburku nanti di airat ustad. Maka kirim pembeli lampu di masjid. Saya mau lampuku terang merkuri kurun satu juta. Terang. Lima ratus. Lima watt. Seratus ribu. Satu watt. Lima puluh ribu. Lilin. Lima ribu. Korek. Sisa bu. Oba jamu. Eh, sudah kaki pak. Ya. Jangan lagi berpikir. Nanti bisa mati anakku sudah kai-kai. Eh, jangan. Anak tak baik. Mau sedekah. Tapi kalau dia takut sama istrinya. Mau bersedekah anak. Anu kasih. Tiwi kan nipi buruk. Bapak eh. Bapak tak kasih. Sumban di masjid untuk bapak kita lima ratus. Apa nak bilang istri? Eh, bapakmu, bapakmu terus. Bapakmu, bapakmu. 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 Biar sudah mati bapakmu, bapakmu. Tung, apa? Bapak, cipang. Apa lagi? Bapak, sumban memang memang bukuan. Ya. Bu. Berapa hargana gencun tak? Hah? Seratus ribu. Berapa hargana sedota? Seratus ribu. Dua ratus mi? Berapa hargana cilat tak? Seratus ribu. Tiga ratus mi. Berapa hargana reksonata? Siangkan ni, roh? Eh. Padahal kalau mati kibu. Nggak ada gunanya ini. Nggak ada mi. Ini mukata yang kita kasih kuning, biru, coklat, abu-abu. Ini. Mati. Ini mamaku. Bapaknya sehingga sekali. Bapaknya pipa. Itu yang dalam kantong plastik kayak pising. Coklat-coklat. Sampai sekarang. Nah buka, nah gigi saja. Sudah itu nak tabur di tangannya. Sudah mi. Selesai juga. Ini ibu-ibu ada pisingnya. Baik. Ada kuas-kuasnya. Eh. Repa nah. Napa masih kek. Mati kona belender kumalaika. Ingat. Ini rumah-rumah yang mewah di sini. Ya rumahnya bagus. Televisinya mahal. Mobilnya mahal. Tapi kalau masjid Allah tidak jadi. Nah cari kau malekat nanti. Kenapa bisa baik rumahmu masjidku kau tidak urus. Wasp padalah. Ya ketawa serius kali ini. Ini. Maka ibu-ibu yang punya mas. Tapi sudah tua. Daripada lagai anak tak. Kirim ke masjid. Jelas tidak ada misi bisa berebut anak tak. Apalagi kalau sudah tua. Banyak mas. Orang kaya. Lebih begini nak. Silikur dulu nak. Apa. Ini ada masku. 600 gram. Sudah tiga tahun. Lima tahun saya pakai. Nak tahu semua orang banyak masku. Satu kampung sudah tahu semua bilang banyak masku. Lebih kopi jual di Makassar. Baru sumban di masjid. Sudah itu. Belikan mas saja yang palsu. Karena tahu orang bilang banyak mas tak. Itu enaknya jadi orang kaya. Biar palsu nak bilang juga orang asli. Sudah palsu saja dipakai. Kalau kita orang miskin. Biar asli nak bilang. Jika toko malah. Pak. Ini bapak-bapak yang sudah tua. Ada sawah dua hektar. Sudah. Jual satu hektar. Bawa ke masjid. Satu hektar untuk anak tak meninggal. Daripada nalagai anak-anak tak. Lebih baik. Sudah kami memang pergi. Kita nikmati nanti dikubur. Ya. Ha. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Kita wali dengan mengirimkan suratul fatihah. Udara Rasulullah Muhammad SAW. Hasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatiha. Kita berdoa kepada Allah SWT.